20 kerangka manusia ditemukan di wilayah bekas kendali pasukan pemberontai Kongo di Kifu Utara. Kerangka pertama kali ditemukan oleh warga setempat yang akan membuka lahan untuk pertanian kakao. Usai mendapat laporan, personil militer bersama pejabat berwenang, polisi, dan tim investigasi diterjunkan ke lokasi. Otoritas memperluas area pencarian guna mencari kemungkinan adanya kerangka lainnya. Wilayah Kifu Utara sebelumnya dikuasai oleh kelompok pemberontak pasukan demokratik persekutwannya yang berafiliasi dengan kelompok ISIS. Militer Kongo berhasil menguasai kembali Kifu Utara dari pemberontak pada awal tahun ini. Pembangsa beralih ke SEA Games 2023 Kamboja, Indonesia kembali menambah mendali embas yang dicabang olahraga Foli Putra usai menaklukkan Kamboja di partai final. Tim Nasional Volley Indonesia berhasil menaklukan Kamboja di final Volley Putra SEA Games 2023 Rifan Nurmulki CS menyudahi laga dengan 3 set langsung di tengah gempuran dukungan tim tuan rumah Atmosfer pertandingan mengundang pujian pelatih tim Volley Indonesia Jeff Jiangji Yang dianggap membuat set pertama berjalan deketan Ji juga menyebut kerja keras menjadi kunci keberhasilan skuadnya Yang ditargetkan dapat menembus kancah Asia dan internasional Indonesia sendiri menaklukkan Kamboja dengan skor 25-21, 25-10, dan 25-11 Sebelum akhirnya meraih medali emas dalam SEA Games 2023 Ini merupakan hat-trick medali emas bagi merah putih Usai memenangkannya pada SEA Games 2019 dan 2021 silam Dari Pnom Pen, Yohanes Leonardo, Yohanes Billy, TV One mengabarkan